Wartawan dari sejumlah media di Tabalong yang terbagi menjadi beberapa tim menggalang dana ke sejumlah dinas dan instansi pemerintahan. Dana yang terkumpul digunakan untuk meringankan beban para korban gempa di Nusa Tenggara Barat. Donatur diminta memberikan dana secara sukarela. Tim menyerahkan amplop kosong ke sejumlah pegawai pemerintahan, kemudian hasil sumbangan diambil kembali oleh tim peduli gempa. Koordinator penggalangan dana peduli gempa wartawan Tabalong, Muhammad Al-Amin, menjelaskan. Aksi ini dilakukan atas dasar kepedulian wartawan Tabalong terhadap korban gempa NTB. Diharapkan penggalangan dana ini dapat sedikit membantu meringankan derita korban gempa. Kami wartawan Tabalong, Kalimantan Selatan, ini berencana peduli melakukan penggalangan dana untuk korban gempa di Lombok, kami akan mendatangi SKPD-SKPD untuk meminta kepada mereka mengedarkan sumbangan-sumbangan ini. Kita kalau berbicara optimis, ya optimis. Karena kita sebagai seorang manusia, tentu kita mempunyai hati nurani untuk membantu sesama saudara kita yang lagi kesusahan di Lombok sana. Sementara Sekretaris Daerah Tabalong, Abdul Muttalib Sanghaji, mengapresiasi kepedulian masyarakat Tabalong yang turut membantu meringankan beban para korban gempa. Ini bagi kami adalah sesuatu yang, artinya kami mengapresiasi ini. Satu yang baik, mengapresiasi ini salah satu bentuk kepedulian kawan-kawan wartawan, khususnya di Kabupaten Tabalong yang turut mempunyai rasa keperhatian terhadap saudara-saudara kita yang di Lombok. Seluruh hasil penggalangan dana akan langsung diserahkan pada korban dengan mengutus satu orang wartawan kelombok Nusa Tenggara Barat tanpa menggunakan uang hasil penggalangan dana. Selain itu, hasil penggalangan dana juga akan dikelola secara transparan, diumumkan melalui radio, media cetak, dan elektronik. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.